Kalian ingin melamar pekerjaan tapi bingung untuk cara membuat CV nya Dan tentunya kalian tidak perlu khawatir karena di video kali ini Disini saya akan menunjukkan cara untuk membuat CV yang simple serta tidak ribet ya Jadi kita nantinya tinggal isi aja untuk biodatanya Maka nanti untuk CV nya itu bakalan otomatis jadi seperti ini ya Dan buat kalian yang penasaran untuk caranya silahkan ditonton untuk videonya ya guys ya Dan gimana sih cara untuk membuat CV seperti ini Nah buat teman-teman yang penasaran harap ditonton untuk video tutorialnya Dan saya mohon jangan di skip ya karena tentunya tutorial ini Kalau misalnya kalian di skip itu nanti kalian bisa jadi gagal paham ya Oke kita langsung ke praktiknya aja Disini untuk aplikasi yang kalian butuhkan silahkan kalian download untuk aplikasi lamaranku di google playstore Nah disini karena saya sudah mendownload untuk aplikasi dari lamaranku Jadi kita langsung buka aja Nah ini merupakan tampilan pertama saat kalian membuka untuk aplikasi lamaranku ya Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk kalian yang ingin membuat CV secara otomatis Nah disini kalian pilih bahasa yang kalian kuasai Disini saya menggunakan bahasa Indonesia Kalian tinggal klik yang oke Nah disini ada beberapa bagian ataupun beberapa menu ya disini seperti teman-teman ketahui Disini ada menu pil saya Profil buat CV, surat lamaran, join PDF dan juga masih banyak lagi Nah disini langkah pertama yang harus kalian lakukan Kalian pergi ke yang namanya itu profil Nah di bagian yang profil ini silahkan kalian isi disini ya Saya isi biodata yang tertera disini Dan disini saya kasih contoh untuk biodata yang bakalan kita buat ya Nah disini kalian isi dulu ya Kalian bebas ingin mengisi yang mana dulu Tapi saya mengurutkannya itu dari yang atas sampai bawah ya Nah kemudian disini kita bakalan mengisi untuk yang pertama itu Mengisi tentang data diri dulu Nah ini kan data dirinya belum diatur semua nih Nah caranya kalian tinggal klik yang logo yang ada di bawah Logo pensil kemudian kalian tinggal klik yang izinkan Nah di bagian sini kalian tinggal kasih nama aja Misalnya namanya itu Ini saya kasih contoh aja ya Namanya itu Camcon Camcon ini lahir misalnya di Jakarta Nah kemudian tinggal ditulis aja untuk tahun lahirnya juga ya Tahun lahirnya Pokoknya kalian itu di bagian sini itu sesuaikan dengan biodata yang kalian punya ya Biodata yang kalian punya Kebangsaan Pokoknya silakan kalian isi di bagian sini Ini ada tinggi badan dan juga berat badan misalnya berat badan dan tinggi badannya segini Kemudian di bagian yang status perkawinan misalnya kalian isi yang belum nikah Nah kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan untuk nomor telepon ya Serta jangan lupa juga untuk memasukkan email karena nanti dari pihak perusahaan biasanya bakalan menghubungi kita Kalau tidak nomor telepon ya lewat email gitu ya Nah setelah seperti ini Pokoknya kalian itu isi sampai Semua ya Kalian isi di bagian sini Spesialis nah misalnya disini kalian mempunyai keahlian misalnya Kalian mengkahliannya yaitu Excel Nah misalnya disini kalian punya skill Excel saya Menguasai Excel Nah seperti ini Nah disini kalian juga bisa untuk mentanda tangan Misalnya kalian disini tanda tangan aja bebas misalnya tanda tangannya seperti ini Kalau misalnya kalian ingin mengulangi untuk tanda tangan misalnya salah nih ataupun tidak betul Jadi kalian tinggal hapus aja Kemudian tinggal lakukan tanda tangan ulang Kemudian kalau seperti ini tinggal klik yang simpan Nah disini untuk data dirinya sudah berhasil kita isi Kemudian tinggal klik kembali Kemudian disini kalian masuk ke riwayat pendidikan Nah di riwayat pendidikan ini bisa kalian tambahkan misalnya nama sekolahnya Misalnya SMK Bijer Nah misalnya jurusannya teknik sepeda motor misalnya ya Pokoknya kalian itu isi sesuai dengan alamat Ataupun isi dengan sesuai dengan biodata kalian ya Disini tahun masuk dan juga tahun lulusnya jangan lupa diisi Ini untuk nilai akhirnya yaitu kalian silahkan lihat di jasa ataupun di transcript nilai Biasanya ada itu misalnya 80 atau 79, apa gitu ya Nah kalau sudah seperti ini 3 klik simpan Nah maka disini untuk riwayat pendidikannya ada SMK Bijer Nah kemudian kita langsung masuk ke pengalaman Nah di bagian pengalaman ini Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum pernah kerja Jadi dia bagian yang pengalaman kerja ini tidak harus diisi ya Dan tentunya kalian juga bisa untuk menambahkan Kalau misalnya yang jurusan SMK itu kan dulunya itu pernah PKL Ataupun prakrin Nah biasanya mereka itu bakalan memasukkan dari pengalamannya itu disini ya Nah misalnya disini saya kasih contoh karena kita pernah bekerja Jadi kita atur saja PT misalnya Nah misalnya PT Terima Gajah ya bagian operator produksi Nah misalnya kita kerja dari 2021 sampai dengan 2022 Nah kemudian disini kalian jangan lupa juga untuk menerangkan pekerjaan kalian Misalnya saya sebagai operator produksi mesin di pabrik Lakban misalnya ya Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini tinggal klik simpan Nah maka disini untuk biodata dari pengalaman kerja kita sudah ada ya Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya di bagian yang keahlian Nah di bagian yang keahlian ini kalian misalnya mempunyai keahlian Misalnya disini saya kasih contoh Misalnya disini saya kasih contoh Misalnya disini saya kasih contoh Excel ataupun bisa juga Nah disini kalian isi aja tingkat kemahirannya Kemudian tinggal klik simpan Nah maka disini Kahlian-kahlian itu sudah ada ya Yaitu microcrop Excel dengan nilai 100% Kemudian kita lanjut ke bagian yang selanjutnya Di bagian yang apa namanya ini Prestasi ya Nah misalnya disini kalian pernah mendapatkan penghargaan Misalnya ada tempat kerja kalian yang sebelumnya Jadi kalian bisa diisi Tapi misalnya kalau misalnya tidak mempunyai prestasi ataupun penghargaan Tinggal klik kembali aja Nah disini misalnya kalau kalian mengikuti seminar ataupun pelatnas Misalnya pelatnas dari bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris Jadi bisa diisi disini Karena saya tidak ikut Jadi saya tinggal dilewati saja Nah disini untuk kemampuan bahasanya Jadi misalnya kalian pilih untuk bahasanya Bahasa Inggris misalnya Kalian disini kalian disini pandai untuk menggunakan bahasa Inggris Nah disini tinggal kasih nilai aja untuk tingkat dari kemampuan bahasa tersebut Nah kalau misalnya disini juga masih tersedia seperti hobi Misalnya disini hobi kalian itu memasak Nah kalau bisa seperti ini kalian juga bisa nambahkan lagi Misalnya memancing Nah kalau hobi itu bisa lebih dari satu ya Nah kemudian disini kalian juga bisa untuk menerapkan Ataupun Menautkan dari akun sosial media kalian ya Nah disini untuk akun sosial medianya Ada facebook, twitter, instagram, tiktok, whatsapp, youtube Dan juga masih banyak lagi Nah misalnya kalau kalian ingin menambahkan misalnya instagram Maka disini kalian masukkan untuk id dari instagram kalian Misalnya camcon Nah misalnya untuk instagram kalian seperti ini Kemudian tinggal klik aja yang simpan Nah maka nanti otomatis untuk akun sosial media Yaitu instagramnya bakalan terisi ya Nah kalau misalnya dirasa cukup Tidak ada yang perlu ditambahkan Jadi kalian tinggal klik kembali Kemudian kalian tinggal klik yang namanya itu Buat CP Nah di bagian sini Ada beberapa CP Yang bisa kalian gunakan secara gratis tentunya Tanpa biaya tambahan Nah untuk contoh CP nya banyak ya disini ya Dan kita cari dulu CP yang cocok dan yang bagus untuk kita Ini di bagian CP ini tergantung dari ketertarikan kalian ya Itu bebas ingin menggunakan CP apa aja Nah disini kita bisa untuk mendapatkan CP ini dengan cara menonton iklan ya Jadi disini kita bakalan nonton iklan selama 30 detik Oke Jadi untuk layarnya saya seperti ini aja ya Takut kena copyright Jadi kita tentunya teman-teman bisa untuk Memilih template CV yang ingin kalian gunakan itu secara gratis ya Dengan syarat kalian harus nonton iklan Kalau sudah seperti ini tinggal di checklist aja Ataupun di X aja Kemudian tinggal klik yang gunakan sekarang Nah disini tinggal klik lanjut aja Nah maka disini Bakalan ada dari CP nya ya Nah kalau misalnya kalian ingin menambahkan foto Jadi kalian tinggal klik aja yang di bagian sini Nah kemudian tinggal pilih untuk fotonya Nah misalnya kalian memasukkan foto dari Naruto Ataupun ini kurang ini ya Nanti dulu saya coba cari foto yang lain Nah misalnya disini saya sudah memasukkan untuk satu buah foto Nah kemudian disini kalian Ini kan untuk barisnya masih kosong ya Dan untuk cara mengisinya seperti ini ya Kan di bawah ini kan ada keterangan dari pendidikan Kalian pengalaman dan juga masih banyak lagi Nah kalau kalian misalnya ingin menggunakan dari pendidikan Kalian tinggal tarik Kemudian kalian tinggal taruh di posisi yang ingin kalian gunakan Nah misalnya seperti ini Nah Kalau misalnya kalian juga ingin menambahkan dari pengalaman kerja Misalnya Nah di bagian pengalaman kerja Jadi tinggal di klik aja seperti ini Nah maka otomatis Untuk pengalaman kerja kita ini sudah ada disini ya Pokoknya kalian itu bebas ingin memasukkan Dari data yang kalian isi tadi disini tentunya ya Nah kalau misalnya Kalian misalnya nih sudah taruh untuk file-nya seperti ini Kemudian ingin menghapus Jadi caranya itu gampang sekali Kalian tinggal klik seperti ini Kemudian tinggal klik yang hapus Nah maka untuk pilihannya itu bakalan langsung terhapus Nah kalau misalnya sudah seperti ini Dan nanti dulu ini Saya ingin menambahkan hobi Nah misalnya disini untuk tampilannya Sudah dirasa cukup ya Kalau misalnya sudah dirasa cukup Seperti ini Tidak ada yang ingin kalian ubah Jadi kalian tinggal klik aja yang simpan Nah untuk cara simpannya Kalian tinggal klik yang simpan Kemudian kalian tinggal isi untuk Nama file-nya Misalnya Pil cv camcon Misalnya Cv camcon Nah kemudian Kalian tinggal bisa untuk mengatur dari kualitasnya Kemudian tinggal ditunggu aja Untuk proses dari save untuk cv-nya Nah kemudian untuk cara ngecek untuk file-nya Nah ini sudah biasanya sudah tersimpan ya Kita tunggu Nah ini untuk file-nya Tinggal klik yang download Maka disini untuk proses download-nya Sedang dimulai ya Dan kemudian kita tarik untuk di bagian layarnya Nah disini untuk file dari camcon Nah camcon pdf sudah berhasil di download ya Nah ini file camcon Kemudian tinggal klik Nah disini kita Kita cari untuk file-nya Nah tadi namanya camcon Aduh nanti dulu ya Nah kalau misalnya disini tidak ada Berarti kalian tinggal cari ulang aja Nah disini Masih untuk file-nya ada kok ya Tenang aja Nah disini ada nih Sipi camcon Kita klik aja Nah maka disini untuk Sipinya ini Sudah muncul ya Jadi seperti itu aja Untuk cara membuat Sipi lamaran kerja Di aplikasi Lamaranku Terima kasih banyak Sudah menonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton